Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Semoga saudaraku sehat sempurna dalam kucuran rezeki yang sangat luar biasa Ditajribkan segala ilmunya bermanfaat buat diri, keluarga dan orang banyak yang membutuhkannya Amin, amin, Allahumma amin Ya Allah, Ya Rabbal Alamin Dalam kesempatan ini saya ijazahkan buat saudaraku semua dimanapun, kapanpun, dan siapapun yang mendengarkan video ini yang penting benar-benar ikhlas lahir batinnya benar-benar ikhlas menerima akan ilmunya maka ilmu ini akan sangat selaras buat saudaraku semua yaitu keilmuan dimana saudaraku bisa menerima berbagai energi dari berbagai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala baik langit, bumi, matahari, bulan, gunung, sungai, bintang, dan lain segala macamnya atau berbentuk emas, uang, permata, dan segala macamnya atau binatang dan manusia dimana ketika keilmuan ini saudaraku benar-benar selaraskan maka semua akan tunduk buat saudaraku akan patuh buat saudaraku akan manut buat saudaraku dan memberi energi-energi yang luar biasa buat saudaraku ketika mungkin saudaraku berhadapan dengan bosnya bos akan sayang kepada saudaraku ketika saudaraku berhadapkan dengan pembeli mungkin mau jual tanah, rumah, mobil, dan segala macamnya maka ia akan sesuai harga yang saudaraku tawarkan dan manut dengan izin ya Allah subhanahu wa ta'ala buat saudaraku yang penting dia ada uang sesuai ingin saudaraku atau mungkin saudaraku yang mungkin umur sudah 30 atau 35 tapi belum nikah, belum punya istri atau suami maka keilmuan ini ketika saudaraku melihat sosok yang rasanya bisa saudaraku bertanggung jawabkan dan bertanggung jawab maka dia juga akan nikah atau menikahi saudaraku yang penting saudaraku bertanggung jawab penuh karena ilmu ketika buat aniaya, buat kezaliman itu tidak akan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan saya pun sebagai guru, penyampai buat saudaraku juga tidak riduh ilmu yang saya ijazahkan buat aniaya atau kezaliman baiklah saudaraku semua silakan kobil itu benar-benar ikhlas di ruh dan jasadnya benar-benar ikhlas karena sedikit maaf wahai saudaraku semua ilmu ini saya terima dari guru saya langsung harus dihafal artinya tidak boleh dicatat maka dengan ikhlasnya saudaraku semoga cepat hafal buat saudaraku baik tata caranya ataupun kalimanya maka silakan kobil itu di batinnya dan silakan kobil itu ditilis di kolom komennya sebagai ijazah kobil akan keilmuannya baiklah saudaraku semua silakan berwuduk dulu yang mau langsung penyelarasan dan benar-benar disimak arahan saya benar-benar disimak kalimannya benar-benar ikhlaskan hingga benar-benar bisa langsung hafal buat saudaraku semua baiklah keilmuan bismillah perjanjian semula jadi saya ijazahkan buat semuanya benar-benar hak dan sempurna buat saudaraku semua maka silakan benar-benar ikhlas dan saya minta ikhlasnya saudaraku bagikanlah video ini hingga benar-benar bermanfaat dan semoga Allah membalas buat saudaraku semua dengan titipan-titipan ilmu yang sangat luar biasa dengan hal-hal yang sangat luar biasa lainnya sesuai hajat saudaraku semua amin amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal amin bagi yang telah berwuduk silakan duduk sila atau posisi serilek mungkin pertama yang harus dilakukan mohon benar-benar disimak pertama ambil nafas lewat hidung bawa ke sulbi saudaraku jadi ambil nafas bawa turun hingga sulbi sulbi adalah tulang ekor tulang pas paling bawah saudaraku duduk jadi ambil bawa dalam rasa hingga tulang paling bawah saudaraku duduk atau tulang sulbi saudaraku ketika pas rasa nyampai disana baca bismillahirrahmanirrahim 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 baca hingga tiga kali bacanya di hati bukan di zahirkan tapi di batin saudaraku ketika nyampai di sulbi baca bismillahirrahmanirrahim hingga tiga kali sesudahnya bawa nafasnya ke atas hingga mata saudaraku hingga fokus kedua mata saudaraku jadi tadi tarik nafas hingga rasa di sulbi bawa ke atas hingga mata saudaraku ketika rasanya sudah nyampai di mata baca kalimah berikut ini kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni jadi kalimahnya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni kita ulang lagi kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ketika fokus di mata kita pejam mata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ketika ini itu dipanjangkan fattabi'uni langsung mau ngambil apa contoh ngambil energi matahari fattabi'uni lihat matahari atau ngambil rembulan lihat bulannya berapa detik lihat mataharinya berapa detik lihat lautnya berapa detik gunung bintang danau sungai hutan batu uang permata emas dan segala macamnya setelah ucapan fattabi'uni lihat berapa detik ya setelah dilihat berapa detik yakinlah bahwa energi yang keluar dari mata saudaraku kepada benda tersebut kepada sesuatu tersebut akan mengakses energi kalimah bismillah perjanjian tadi dan ketika benda itu ciptaan itu mengakses energi itu dia akan manut kepada saudaraku dan memberikan energi buat saudaraku kenapa begitu karena benda itu makhluk itu manut kepada Nur Muhammad yang ada pada diri saudaraku semua tadi kita ulang lagi pas di mata baca kalimahnya kul inkuntum tuhib bunallah fattabi'uni hai bulan buka matanya hai matahari buka matanya hai uang hai emas hai permata hai laut hai sungai hai kayu hai batu dan segala macamnya pas mengucap hai itu mata udah dibuka melihat benda tersebut maka benda tersebut atau ciptaan tersebut atau makhluk tersebut baik bulan matahari rembulan bintang awan hujan segala macam akan ikut memberikan energinya buat saudaraku semua ketika dibacakan ke uangnya maka uang akan manut buat saudaraku dan akan membawa teman-temannya buat saudaraku dengan hal-hal yang tidak disangka-sangka ketika dibacakan ke matahari maka matahari kan memberikan energi buat saudaraku energi kewibawan energi yang sangat luar biasa dimana saudaraku memiliki kekuatan-kekuatan baik bisa dipergunakan buat pengobatan pemagaran dan segala macam ketika dibacakan ke laut-laut akan memberikan energi kepada saudaraku energi yang sangat ekstrim dalam menghancurkan berbagai perbuatan-perbuatan anianya buat apapun ketika dibacakan ke emas-emas akan memberikan energi buat saudaraku dibacakan buat permata segala macam dia akan memberikan energi kepada saudaraku itu satu kedua ketika dibacakan ke binata ketika diperlakukan buat binata tarik nafas pas disulbi baca bismillahirrahmanirrahim tiga kali bawa nafas ke atas lagi dengan penjam mata pas di mata baca kalimanya kul inkuntum tuhibunallah fatta biuni hai kucing contoh jangan engkau liar maka kucing itu akan datang kepada saudaraku dan sayang kepada saudara hai musang hai ayam hai burung hai binatang apapun ketika dia menatap mata saudaraku maka dia akan tertarik maka dia akan manut akan ngikut sesuai ingin saudaraku itu yang kedua ketiga mungkin mungkin buat manusia kita akan mungkin saudaraku bertemu orang zalim bertemu orang nakal orang segala macamnya tarik nafasnya pas disubil baca bismillah tiga kali bawa ke mata penjam mata sambil biar gak kentara mungkin sambil begini atau sambil begini biar gak kentara saudaraku lagi mengerjakan sebuah keilmuan cari posisi yang paling relax pas di posisi mata baca kalimah kul inkuntum tuhib bunallah fatta bi'uni hai kita panggil mungkin hai bosku hai manusia hai laki-laki hai perempuan manut kepadaku sayang kepadaku cinta kepada saya jadi jangan dikasih spasi sedikitpun fatta bi'uni langsung sambut dengan kalimat hai fatta bi'uni hai bos sayang kepadaku hai preman tunduk kepadaku hai laki-laki cintai aku hai fatta bi'uni hai perempuan cintai aku maka manusia tadi ketika bertatapan mata dengan saudaraku ia akan ikut ingin saudaraku dan ketika buat pekasi bagi yang jomblo seperti yang telah sampaikan tadi hai laki-laki hai perempuan sayang atau cinta kepadaku satu hal pesan saya jangan pernah buat aniaya jangan pernah buat kezaliman tapi benar-benar bertanggung jawab jadi ilmu ini silahkan dipakai buat yang belum nikah umur udah 30 35 atau mungkin 40 ke atas belum nikah atau duda atau single parent dan segala macamnya silahkan lakukan keilmu ini tapi benar bertanggung jawab artinya ketika seseorang itu baik pria atau wanita udah cinta kepada saudaraku udah menut pada saudaraku bertanggung jawab maksud bertanggung jawab halalkan di KUA atau wali-wali nikah lainnya dan ketika saudaraku sebagai laki-laki nafkahi dia ketika saudaraku perempuan jadikan imam dia artinya ketika saudaraku punya emu lalu berbuat aniaya lalu berbuat zalim saya sebagai pengijazah tidak ridoh sama sekali dan pasti Allah tidak akan ridoh dengan saudaraku semua tapi kalau benar-benar saudaraku mau bertanggung jawab karena usia sudah lanjut gak juga ada orang yang mau nikah dengan saudaraku atau faktor lainnya maka Allah menurunkan segala kekuatan untuk dipakai buat orang-orang yang mengerti ilmu ilmu rahasia artinya apa diperbolehkan yang penting bertanggung jawab kalau bertanggung jawab buat kebaikan Allah bakar ridoh buat saudaraku jadi intinya bismillah perjanjian semula jadi ketika dibacakan kepada bumi langit matahari bulan dan ciptaan lainnya maka ciptaan itu akan memberikan energi buat saudaraku akan berbagi energi buat saudaraku karena dia tahu di jasad saudaraku ada Nur Muhammad dan Nur Muhammad adalah cikal bakal segala ciptaan semesta ini dan ketika saudaraku lakukan buat binatang maka binatang yang tadinya liar akan manut buat saudaraku dan ketika saudaraku bacakan kepada uang emas maka uang dan emas itu akan berdatangan buat saudaraku dan ketika saudaraku bacakan buat seorang wanita atau perempuan di saat itu saudaraku belum nikah maka dia siap untuk menikahi oleh saudaraku dan ketika saudaraku bacakan buat orang zalim si bosnya tuannya segala macamnya maka ia akan sayang kepada saudaraku memberikan gaji yang cocok buat saudaraku ketika saudaraku interview tes mau masuk kerja dan segala macamnya maka ia akan menerima saudaraku dan ketika mungkin saudaraku mau jual rumah jual tanah bacakan keilmuannya tatap mata orang yang mau beli tanahnya tapi pastikan ia punya uang maka ia akan beli tanah saudaraku rumah saudaraku sesuai ingin saudaraku yang penting uangnya ada jadi jangan sampai dibacakan ke orang yang gak punya uang orang itu bisa gila nantinya pengen beli tanah gak ada uang repot jadinya atau mungkin saudaraku lagi terlilit hutang emang lagi gak punya duit datang debt kolektor datang penagi datang penada segala macam mengancam dan segala macam intimidasi saudaraku baca keilmuannya bikin dia tunduk dan pergi dari saudaraku artinya apa ketika Nur Muhammad yang berkata maka kata Nur Muhammad tidak terbantahkan oleh siapapun dan mahluk apapun karena Allah telah memberikan hak feto yang luar biasa buat Nur Muhammad sebagai cikal bakal segala mahluk kalau bukan karena engkau Nur Muhammad maka tidak kujadikan langit dan bumi beserta isinya artinya apa langit dan bumi beserta isinya akan tunduk patuh manut kepada Nur Muhammad maka saudaraku punya itu saudaraku ada Nur Muhammad maka bangunkan dengan berbagai keilmuan keilmuan yang telah saya ijazahkan termasuk keilmuan bismillah perjanjian ini perdalam pertajam kalau mau langsung tes bisa jadi mungkin dengan cara seperti ini ya sebentar kalau langsung tes boleh dengan rokok sebatang atau dengan air putih atau langsung melihat ke target ya boleh tapi karena disini ada rokok kalau saya melihat ke perempuan saya sudah nikah dan tidak ingin punya istri lagi artinya istri cukup satu atau lewat air boleh jadi caranya begini ya tarik nafas tarik nafas benar-benar dalam seakan-akan menarik semua semesta ini menarik masuk semua semesta itu ke badan saudaku setelah setelah disulbinya rasa sampai disulbi baca bismillahirrahmanirrahim tiga kali keluarkan nafas lalu bawa rasa ke mata pas di mata baca kalimanya kul inkuntum puhibunallah fattabiuni hai rokok jadilah mental atau hai air jadilah manis hai air jadilah pahit maka rokok atau air akan ikut perintah saudaraku ketika saudaraku tetap karena energi yang ada di mata saudaraku adalah energi Nur Muhammad yang siap memerintah dan siapapun yang diperintah akan manut kepadanya maka air akan berubah rasa rokok akan berubah rasa atau ketika saudaraku lakukan buat seseorang maka seseorang itu akan langsung melirik saudaraku yang penting usahakan ketika dia binatang atau manusia usahakan terjadi sedikit saling bertatapan tapi jangan tetapan yang menantang cukup selayang pandang kita tunduk lagi maka tetapan yang sedikit akan mengantarkan energi Nur Muhammad yang sangat luar biasa hingga dia tunduk cinta sayang dan patuh ketika buat ciptaan ciptaan selain binatang dan manusia maka baik itu seperti rokok tadi air bulan bumi akan memberikan energinya sesuai ingin saudaraku contoh kayak bulan bulan lagi purnama lagi indah bulan purnama itu siapapun melihat pasti suka maka lihat lakukan ilmunya setelah itu buka matanya hai bulan berikan energimu buat diriku maka bulan akan menurunkan energinya setelah saudaraku lakukan itu sebelumnya berkaca dulu dicermin biar terlihat benar tidak ada perubahan sebelum melakukan lihat cermin dulu lihat wajah saudaraku dulu sesudahnya keluar dan lakukan keilmuan tatap bulannya berapa detik kapan perlu zikir di hati lihat berapa detik apalagi berapa menit atau apalagi sampai sejam sambil menatap bulan matahari laut segala macam dengan zikir dengan cara tadi lakukan cara tadi lalu sambil menatap kita zikir atau ingat Allah mengosongkan diri merasakan energi itu masuk kepada kita baik bulan matahari laut Gunung semesta lainnya Masuk lewat tatapan Saudaraku tadi Sesudahnya lihat kaca cermin Tadi maka terlihatlah Wajah saudaraku Bercahaya seperti Bulan Purnama Atau bercahaya atau berenergi Seperti energinya matahari Laut gunung dan segala macamnya Kita tes rokoknya Saya tadi minta rasanya Benar-benar nikmat dan benar itu terjadi Walaupun saudaraku tidak merasakan Artinya coba aja Karena segala sesuatu Kalau cuma diceritakan Dibilang nanti saya bohong Maka silahkan dicoba Baik lewat rokok, air Atau rembulan dengan kaca cermin Tadi atau mungkin kita Mau ke pasar Pagi itu Matahari itu kan masih enak Dilihat Lakukan keilmuan Lihat matahari sejenak Jalan ke pasar Maka nanti di pasar Orang-orang akan nyapa Saudaraku Hai, 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 hai Mereka akan hormat Kepada saudara Dan gak berani macam-macam Buat saudara Atau mungkin ketika Saudaraku melihat laut Bacakan keilmuan Setelah itu Kata orang Mungkin rumah itu angker Kuburan itu angker Datang ke sana Maka semua yang bikin Serem Semua energi negatif Yang ada di rumah Atau kuburan tadi Akan berhamburan Karena kedatangan Saudaraku Ada energi Dari launnya Jadi Perdalamlah Pertajamlah Maka saudaraku Akan mengerti Dan paham Bahwa ilmu itu Sangat Luar biasa Bagikan videonya Hingga sebenar-benar Bermanfaat Ikhlaskan batinnya Jadi Tolong Dihafal Tanpa Dicatat Tarik Nafas Kesulbi Bismillah Tiga kali Bawa Nafas ke atas Fokus mata Baca Kelima Kul In Kuntum Tuhib Bunallah Fattabi Uni Langsung Diisi Tanpa Spasti Fattabi Uni Hai Manusia Cintalah Kepadaku Hai Gadis Hai Bulan Hai Ini Dan itu Isi Hajatnya Semoga Benar Paham Dan Bermanfaat Salam Satu Batin Satu Jiwa Saya Raju Mengkutu Alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih.